Halo Sobat BMKG, pada tanggal 13 Februari 2023 yang lalu terjadi cuaca ekstrim hujan lebat yang menyebabkan banjir di Sulawesi Selatan. Beberapa media online yang memberitakan banjir yang terjadi di Kota Makassar, Kabupaten Baru, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkep, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Goa, dan Kabupaten Sopeng. Kondisi tersebut menyebabkan kerusakan di sejumlah rumah warga, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lain serta sejumlah kendaraan bermotor. Apakah penyebab curah hujan tinggi di posisir barat Sulawesi Selatan yang menjadi salah satu penyebab banjir di Sulawesi Selatan? Bersama saya, Sindi Indah Pratiwi, berikut analisisnya. Hasil pengamatan curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan menunjukkan curah hujan mencapai kategori ekstrim selama dua hari berturut-turut, yaitu pada tanggal 12 dan 13 Februari 2023 dengan curah hujan maksimum berturut-turut sebesar 206,2 mm dan 223,5 mm di Makassar. Curah hujan kategori lebat hingga ekstrim juga tercatat pada tanggal yang sama di Kabupaten Goa dan Kabupaten Maros. Dengan nilai bervariasi antara 78,7 hingga 167 mm. Tinggi sekali curah hujan di wilayah tersebut ya Sobat? Apakah ini normal? Berdasarkan peta normal curah hujan bulanan periode tahun 1991 sampai dengan 2020, kriteria curah hujan di wilayah Sulawesi Selatan cukup bervariasi. Khusus untuk wilayah posisir barat, curah hujan tertinggi terjadi pada periode bulan Desember-3 Februari. Dan cenderung menurun pada bulan sebulan selanjutnya hingga mencapai nilai terendah pada periode bulan Agustus hingga September. Kondisi tersebut berbeda untuk wilayah pesisir timur dan bagian utara yang justru mengalami curah hujan tertinggi pada periode bulan Mei hingga Juni dan Maret hingga April. Dari data tersebut, berarti curah hujan tinggi pada bulan Januari hingga Februari di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan masih dalam kategori normal. Lalu, apakah penyebab curah hujan tinggi di wilayah pesisir barat Sulawesi Selatan pada bulan Desember hingga Februari ini? Sobat, pada bulan Desember, Januari, dan Februari matahari secara semu berada di titik balik selatan, yaitu di 23,5 derajat lintang selatan, akibatnya radiasi matahari lebih dominan di belahan bumi selatan atau BBS. Kondisi ini menyebabkan wilayah belahan bumi selatan lebih hangat dengan tekanan udara lebih rendah dan wilayah belahan bumi utara menjadi lebih dingin dengan tekanan udara lebih tinggi, sehingga masa udara akan bergerak dari belahan bumi utara ke belahan bumi selatan. Kemudian, saat memasuki wilayah Indonesia yang berada di garis katulistiwa, masa udara tersebut dibelokkan ke kiri akibat adanya gaya koriolis sebagai dampak rotasi bumi, sehingga masa udara dari samudera pasifik dibelokkan ke timur atau tenggara saat melewati garis katulistiwa. Tak hanya dari belahan bumi utara, wilayah Indonesia juga masih menerima masa udara dari belahan bumi selatan. Berbeda dari masa udara dari utara, masa udara dari selatan ini akan dibelokkan ke kanan saat mendekati ekuator, sehingga masa udara dari utara dan selatan itu bertemu di sekitar wilayah Indonesia, khususnya wilayah selatan garis katulistiwa. Pertemuan inilah yang memicu perlambatan angin sehingga udara akan naik dan berkondensasi menjadi awan. Selain faktor-faktor tadi, kondisi topografi Provinsi Sulawesi Selatan juga memiliki peranan penting dalam mendukung proses pembentukan awan. Peningkatan elevasi cukup signifikan dari ketinggian yang berkisar 30 meter di wilayah pesisir barat hingga yang berkisar 2.200 meter di Gunung Lompok Batang hanya dalam jarak berkisar 50 km bertindak sebagai hambatan masa udara yang mengalir dari Laut Jawa. Dengan adanya hambatan ini, awan juga mudah terbentuk dengan mekanisme pengangkatan akibat pengaruh topografi. Dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional juga mengeluarkan analisis bahaya cuaca ekstrim yang signifikan di wilayah Sulawesi Selatan tahun 2020. Dari total 24 kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan, sekitar 57% wilayahnya berada dalam potensi bahaya cuaca ekstrim tinggi. 43% berada dalam kategori sedang dan hanya 0,00004% yang berada dalam kategori rendah. Sobat, dari informasi yang kami sampaikan di bulan Februari, potensi hujan lebat hingga ekstrim masih berpeluang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan dan berikut informasi prospek cuaca di wilayah Indonesia dalam sepetan ke depan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!